masih kuat jadi kalau ada yang menanyakan untuk live streaming kuat gak bang saya kemarin live streaming di channel yang satu di channel bandungan news itu channel saya juga, kalau kalian ingin melihat gimana gimana lancarnya, nanti saya letakkan di deskripsi itu, kondisinya seperti itu dengan paketan 1,5 mbps seharga Rp40.000 bisa menjawab kawan-kawan apakah kalau paketannya habis atau expired kita sudah gak bisa ngapa-ngapain enggak Assalamualaikum Sobat CPKW di video kali ini gue mau sharing untuk kawan-kawan pengguna internet saya perhatikan banyak banget peminat kartu bayu yang Rp150.000 yang 2 mbps saya sudah beberapa kali sudah hampir 2 bulan ini tidak menggunakan yang Rp150.000 dengan kecepatan 2 mbps saya menggunakan yang mingguan itu 1,5 mbps dengan harga Rp41.000 kalau gak salah dan ini saya berkesempatan membuatkan videonya ini jam berapa ya? jam 16 jam 4 sore tadinya kartu atau paketan bayu saya itu expire jam 11 siang tapi sampai jam 2 jam 2 siang itu masih bisa digunakan itu artinya bisa menjawab kawan-kawan apakah kalau paketannya habis atau expired kita sudah gak bisa ngapa-ngapain enggak yang saya perhatikan baik itu di Rp150.000 dengan 2 mbps unlimited ataupun yang mingguan yang 1,5 mbps unlimited ya ini juga unlimited juga ya yang mingguan seharga Rp41.000 itu masing-masing dikasih waktu entah 2 jam atau 1 jam bahkan saya pernah 6 jam masih bisa internetan ya artinya gak langsung mati gak langsung gak ada akses internet masih bisa lah oke langsung aja saya buka bayunya aduh internet putus ya oke nah ini sudah habis ya tuh sudah gak ada paketan ini saya pakai paketan biasa untuk kartu bayunya saya gunakan di modem modem wifi ya sudah pernah 2 kali saya review modem saya apa saya menggunakan modem Huawei E5577 kalau gak salah yang 1 Huawei B310S untuk harga silahkan klik aja di deskripsi ya itu murah kok yang kecil Huawei E577 itu harganya kisaran Rp300.000 kalau yang besar yang Huawei B310S itu kisaran Rp450.000 sampai Rp700.000 tapi dipastikan belinya yang sudah unlock karena ada komentator yang menanyakan mas saya kok gak bisa no service jaringan gitu kan no service apa sih namanya gak ada sinyal gitu itu berarti belinya yang belum unlock belinya yang sudah unlock oke ini sudah gak ada paketan saya akan beli data nih untuk pembayaran saya lebih suka menggunakan copay nah disini kelihatan ya kita lihat yang 2 Mbps harganya berapa oh masih seperti bulan-bulan kemarin ya Rp151.500 lah ya saya gunakan yang mingguan saya juga pernah beli yang harian ya yang harian ini yang 1 Mbps pernah mungkin error atau gimana ya kok bisa jadi mingguan gitu loh gak tau deh nah ini saya beli yang ini 1,5 Mbps 7 hari seharga Rp40.400 kurang Rp1 kita klik beli oke nah disini ditanya tuh sama Bayu ditanya kamu bayarnya pakai apa saya pakai copay sebelumnya saya sudah top up copay bagi yang ada pay letter boleh juga bayar pakai pay letter ya saya bayar pakai copay saya tadi sudah top up dari mbanking nah pay letter saya sudah habis tuh copay letter saya sudah habis jadi saya pakai saldo biasa oke untuk pin saya ngumpulin dulu ya disini akan otomatis akan otomatis tinggal masukin pin aja oke saya ngumpulin dulu ya oke menunggu pembayaran selesai kembali ke beranda kita lihat kartu Bayu saya ada 2 ini kartu yang kedua yang satu saya letakkan di modem yang satu yang satu juga di satu nah ini sudah aktif kita lihat aktifnya sampai 1 Agustus jam sekarang jam 40 ya berarti ya 7 hari bener oke kita akan beralih ke wifi kita tes download aja ya gak usah kecepatan jaringan atau boleh deh kecepatan jaringan nah terhubung sudah terhubung ya tadi terhubung tapi gak ada jaringan internet kita tes tuh langsung notif keluar semua tuh kita tes download dulu download yang kecil aja ya yang kecil aja mana nih apk info aja kita lihat nih start bar kecepatannya berapa 190 kilobit per second ya seperti biasa lah hampir 200 ya 200 kilobit per second untuk download memang gak rekomen ini ini beberapa hari kemarin saya gunakan untuk live streaming menggunakan laptop menggunakan software Vemic di resolusi output 360 dengan bitrate berapa ya 500 kalau gak salah itu masih kuat jadi kalau ada yang menanyakan untuk live streaming kuat gak bang saya kemarin live streaming di channel yang satu ya di channel bandungan news itu channel saya juga kalau kalian ingin melihat gimana ya gimana lancarnya ya nanti saya letakkan di deskripsi itu kondisinya seperti itu itu dengan paketan 1,5 mbps harga 40 ribu itu masih kuat buat live streaming laptop kalau pakai hp ya mungkin lebih kuat lagi tapi tergantung dari softwarenya aplikasinya oke kita lanjut test speed ya test speed nah ini aja kecepatannya berapa untuk modemnya saya gunakan antena eksternal ya saya gunakan antena eksternal gitu oke kita klik go kita perhatikan pingnya dapet berapa pingnya di 68ms nah ini 1,4 mbps oke downloadnya 1,4 mbps kok uploadnya gak ada kita coba yang satu yang ini oh ini aja fastcom kita lihat 1,2 mbps turun naik dikit 1,1 mbps 1,2 stack ya disini ya 1,2 1,4 ya kisaran itu untuk upload eh upload download ini download dulu info selengkapnya upload oh ini lagi proses upload nih kita tungguin ya kecepatan internetmu adalah 1,2 mbps nah kita lihat ini bacanya gimana sini gue bingung aduh ganti-ganti kita tes pakai situs lain ini aja nih wah ini malah lebih tinggi 1,5 1,3 1,2 ya kisaran 1,4 1,5 ya antara itu 1,3 9 untuk downloadnya mungkin masih banyak yang bingung ya nah ini untuk download 1,3 9 mbps dan untuk upload atau unggah upload 1,3 6 mbps untuk kawan-kawan bingung mungkin ya antara mbps dengan b kecil atau mbps dengan b besar itu sudah pernah saya bahas jadi kalau saya jelaskan lagi akan tanjang videonya pokoknya beda deh b kecil sama b besar itu beda ya simak aja perbedaan antara b kecil sama b besar silahkan simak di video ini ya atau nanti saya letakkan di deskripsi oke video singkat diselah-selah saya banyak servisan hp semoga informasi sharing ini sedikit membantu informasi untuk kawan-kawan karena banyak banget yang minat dengan video kartu bayu ini ya emang rekomen sih tapi untuk download ya saya sendiri kalau untuk download lebih suka menggunakan paketan reguler jadi kartu bayu saya ada dua yang satu khusus untuk darurat jadi saya isi dengan paketan reguler kalau yang satu itu bayunya untuk yang unlimited harga kalau enggak mingguan Rp40.000 kalau enggak ya bulanan Rp151.000 yaudah gitu aja yang penting sosmed lancar anak petah di rumah udah gitu aja oke saya Masian sampai jumpa di video selanjutnya salam